Apakah Bollywood benar-benar sarang nepotisme? Jika kita melihat sejarah perfilman India, terjadinya fenomena anak bintang sudah terjadi sejak tahun 70-an. Itu dimulai ketika putra Rajkapur, yaitu Rishi Kapur, melakukan debutnya dengan film Bobby. Sebelum itu, semua bintang utama dari Dilip Kumar, Depp Anand, Rajendra Kumar, Jitendra, Dharmendra, Rajaskana, hingga Amitabacan Adarah adalah orang luar industri. Setelah itu, pada tahun 1980-an, anak bintang demi anak bintang diluncurkan dengan banyak kemegahan. Namun, ada lima orang luar tanpa koneksi dari industri film dan tidak ada uang yang membuat nama besar mereka sendiri, meskipun nepotisme berkuasa. Mau tahu siapa saja superstar Bollywood yang berasal dari luar industri? Semua itu akan kita bahas hanya di channel info Bollywood Indonesia. Tapi sebelum masuk ke video pembahasannya, silakan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Oke, kalau sudah di subscribe, kita langsung masuk ke video pembahasannya. Mitun Chakra Borti Dengan kulit coklat dan bentuk tubuhnya yang berotot, Mitun adalah orang terakhir yang diharapkan menjadi bintang pada saat generasi kedua dari industri film Mumbai mulai mengambil alih. Mitun datang tanpa rekomendasi dan menandatangani film Regaya yang tidak banyak publikasi karya sutradara Brynalsen, yang membuatnya memenangkan penghargaan nasional untuk aktor terbaik. Keterampilan menarinya ia dapatkan karena terbiasa menggoyangkan kakinya di pesta pernikahan untuk mendapatkan makanan gratis. Ini membantunya masuk ke bioskop komersial. Dia segera menjadi bintang dansa pria pertama sekaligus raja musikal di Bollywood. Kolaborasi Mitun dengan penata musik Bapi Lahiri dan juga sutradara B. Subas menjadikannya superstar di masa itu. Govinda Di era anak bintang merajalela, ketika itu seorang anak laki-laki dari rumah petak memutuskan untuk menjadi bintang. Dialah Govinda Govinda tidak memiliki koneksi dan juga kontak. Tetapi dia menarik perhatian produser Pan Pahlats Nihalani dengan keterampilan menarinya. Semua berawal ketika produser Nihalani mulai syuting untuk film Ilzam dengan dua sahabatnya yaitu Saturagan Sinha dan Mitun Chakraborty. Ketika Mitun tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari film, pembuat film itu mengontrak Govinda untuk menggantikannya. Dan bintang dansa kedua Bollywood telah lahir. Aksai Kumar Ketika Aksai Kumar mulai mencari pijakan di Bollywood, anak-anak bintang seperti Sanidul dan juga Sanjaedat berkuasa. Aksai tidak memiliki koneksi dalam industri film. Perjuangannya adalah benar-benar tanpa koneksi. Dia pergi ke pintu, dari pintu ke pintu, mencoba untuk mendapatkan perhatian produser. Mereka mentertawakannya. Mereka menyuruhnya untuk mencoba beberapa profesi lain. Mereka menghinanya. Tapi Aksai tetap bertahan. Hingga ia menarik perhatian produser sekaligus sutradara Pramod Chakraborty, mantan maestro film yang karirnya sedang terpuruk. Dia mengontrak Aksai dengan lawan main putri bintang istimewa Karisma Kapur di film Didar. Aksai mengaku tidak tahu apa-apa tentang akting. Dia belajar akting di tempat kerja. Tidak ada satupun sutradara papan atas yang mau untuk mengontraknya. Dia mendapat ketenarannya dari film-film yang tidak ingin dikerjakan oleh anak-anak bintang. Shah Rukh Khan Seorang anak laki-laki dari Delhi mengikuti gadis yang dicintainya ke Mumbai. Dan kemudian memutuskan bahwa dia harus menjadi seorang aktor. Kisah ketenaran Shah Rukh Khan bisa menjadi film yang luar biasa. Dari Vivek Vaswani yang memberinya rumah hingga aktris Hema Malini yang memberinya peran pertamanya dalam film Dil Asnahe, Shah Rukh Khan mewakili kemenangan bagi orang luar. Sementara dua lainnya yaitu Salman Khan dan Amir Khan atau bahkan tiga jika nama Saib alikan dimasukkan. Superstar Bollywood saat itu dikuasai oleh Khan yang merupakan orang dalam industri. Sar Rukh Khan menjadi bintang terbesar di era Pasca Bacan tanpa mengenal satu orang pun di industri film ketika ia memulai karirnya. Kartik Aryan Ketika Kartik datang ke Mumbai dari kampung halamannya di Gualior, Kartik sama sekali tidak mengenal siapapun di industri film Bollywood. Awalnya dia tinggal di sebuah flat di Anderi bersama dengan dua belas pemimpi lainnya, berharap bisa menjadi bintang besar seperti superstar lainnya. Dari ribuan yang membanjiri Bollywood, mata mereka terfokus pada gemerlap dan glamour Bollywood. Hanya satu atau paling banyak dua lahir bintang film setiap lima tahun. Dan Kartik adalah salah satunya. Hari ini, meskipun dia adalah salah satu dari sepuluh aktor paling laku di bioskop India, dia tidak melupakan hari-hari perjuangannya. Ketika dia akan menunggu selama berjam-jam untuk seorang produser hanya untuk ditolak tanpa pertemuan di penghujung hari. Ketenaran Kartik di saat anak-anak bintang kembali memadati persaingan di Bollywood, memberikan harapan bagi semua orang luar yang ingin berhasil di Bollywood. Jika Kartik dapat membuat namanya sendiri, begitu juga orang lain yang tidak memiliki warisan film. Nah, itu tadi kisah dari lima aktor Bollywood yang berasal dari luar industri namun dapat membuat nama besar di Bollywood. Dari kelima kisah aktor sekaligus superstar Bollywood dari luar industri ini, siapa saja yang menjadi idola kamu dan menjadi favorit kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kamu mau memberikan saran untuk konten-konten mendatang yang akan kita bahas? Silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian, supaya channel ini makin maju dan besar, sehingga kami dapat membuat konten-konten menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.